Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Buya Boleh saya bertanya Saya restu wulendari dari Jombang Jika ada manusia yang bicara bahwa dia tidak butuh dunia Dia hanya butuh akhirat Dia bilang hanya ingin ikut majlis saja Tapi tidak berikhtiar untuk mendapatkan harta Padahal harta itu kan bisa membantu untuk lancar jalannya majlis itu Apakah manusia tersebut bisa dibilang sombong dan takabur Buya? Jika ada orang berkata tidak butuh dunia hanya butuh akhirat saja Ya kita tidak boleh menuduh dia bohong Cuma Anda tidak perlu berkata seperti itu Kalau memang Anda hanya butuh akhirat saja cukup jalanin Tidak perlu ngomong-ngomong ke orang Anda tidak senang dunia Mana? Jamnya buat saya ini Anda tidak butuh dunia Jangan hanya pandai berkata Tapi ternyata di hatinya penuh dengan dunia Itu kan mbak bohong Saya tidak mau dunia Tapi ayamnya hilang satu pusing Sepedanya hilang stres Katanya tidak senang dunia Itu bualan Itu bohong dia Nah Kalau ada orang berkata saya tidak butuh dunia hanya akhirat saja Ya tidak perlu kita mendustakannya Mungkin dia benar Hanya seperti ini Buktinya saja kenyataannya seperti apa Kalau ternyata dia pelit-pelit-pelit-pelit-pelit Ya bohong ngomongannya Sumbangan masjid tidak keluar Anaknya tidak kasih nafakah Waduh ustah dia Istrinya tidak kasih nafakah Kata ingin akhirat Oh pembohong dia Orang tidak senang dunia bukan begitu Selagi dia sudah mengambil langkah untuk menikah Maka dia wajib mencari dunia untuk istrinya Tidak boleh berkata Aku hanya ingin akhirat saja Pembohong dia Dan khianat dengan Allah dan Rasulnya Khianat dengan istrinya Ibadah Di masjid Tak zikir Allah Aku dengan Allah saja Istrinya cari nafakah pergi ke pasar Dia hanya ke masjid Pembohong dia Tidak ada orang begitu Selagi dia punya naungan Di bawah Ada orang di bawah naungannya Ada tanggung jawab Maka tidak boleh begitu Makom tajrid itu adalah Makom orang yang memang Tidak punya tanggung jawab Maka masuk wilayah tajrid Dia hanya mengususkan dengan Allah Ibadah-ibadah Karena tidak punya tanggung jawab Sementara kalau masih punya tanggung jawab Pembohong dia Tidak benar Makanya kalau ada orang Ngomong seperti itu Lihat saja Dia punya anak Tidak Punya istri Tidak Kalau punya anak Punya istri Kemudian dia ibadah saja Pembohong dia Allah tidak mengajarkan begitu Kalau kenal akhirat Mencari akhirat saja Kan kenal Allah Ternyata apa Memberi nafakah kepada istri Lebih hebat Daripada Uang yang kita dermakan Di medan laga Ada orang ke masjid Dikir pengajian Baca Quran Sebetulnya karena dia pemales saja Kerja tidak mau itu Kurang ajar itu namanya Istri dia suruh berikan ke pasar Dia keliling dakwah ke sana kemari Juru dakwah istrinya suruh Jungkir balik Cari rezeki Haram dia Dosa dia Membohong dia Tidak begitu orang kenal Allah Orang kenal Allah Banyak tanggung jawab Kecuali dia sudah ambil keputusan Dari awal Aku sudah tidak Kenal dunia Tidak mau nikah Aku hanya zikir Sudah punya istri Punya anak Berkata dengan Allah saja Membohong Tidak seperti itu Hikam kita ibn Atau al-sakandari kan Masalah makam terjerit Ada makam sebab Kalau sudah engkau mengambil Makam sebab Tidak boleh berkata Aku di makam terjerit Tidak bisa Makam sebab adalah Punya tanggung jawab tadi Kecuali tiba-tiba Anda terhampar Terhempas Terdampar Di mana Di tengah hutan belantara Kemudian apa Cari beras juga tidak ada Tentanya ada buah Tidak ditumbuh Sudah makan itu saja Ya sudah makam terjerit Tidak punya anak Tidak boleh Saya tidak mau kerja Kenapa Sudah ada selesai Jadi Anda tidak boleh mendustakan Kalau ada orang ngomong begitu Cuman Kalau ada orang ngomong begitu Perlu bekti dong Dan Anda pun Tidak perlu ngomong begitu Karena urusan dengan Allah Urusan akhirnya itu Sangat beribadi Tidak perlu Hanya keberkutus Tapi enggak Bukan berarti dia adalah Tidak senang akhirat Justru beliau Yang di akhirat Kenapa pakai baju bagus Tidak perlu Baju bagus ini adalah Imam Hasan Bin Ali Cucunya bagian Nabi Dia pakai Pakaian yang bagus Ditanya Imam Hasan Anda cucu Nabi Kenapa bajumu kok bagus-bagus Seperti itu Beliau mengatakan Karena aku cucu Nabi Sebab aku tidak Pengen orang Mengasihani saya Biar bajuku berkata Aku sudah cukup Jangan kau kasih apa-apa saya Begitu Jadi menampakkan agar Tidak orang Memberi Bajunya biar berkata Biar bajuku berkata Kepada siapapun Kalau aku sudah cukup Dia bukan Untuk pamer Bukan Karena bukan Suka merengek beliau Bahkan pemberian orang Bagi beliau adalah berat Nah inilah Jadi jangan dianggap Setiap orang pakai baju mewah Lalu dia sedang dunia Oh enggak Seperti itu jadi Anda tidak boleh mendustakan Yang pertama Yang kedua Kalau anda seperti Anda termasuk Orang yang benar-benar Jauh dari apa Enggak serang dunia Itu urusan anda Dengan Allah saja Enggak perlu dipamerkan ke orang Enggak perlu berkata Aku sudah jadi ahli zuhud Ahli zuhud 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 Di uji nanti Kunci mobilnya Disembunyiin mobilnya Baik Kita perlu adalah Kejujuran Kalau bahasa-bahasa Bisa saja Baju cumpang Camping dan sebagainya Kelihatannya Tidak tinta dunia Ditegur oleh Imam Hasan Basri Baju mu cumpang-camping Tapi cumpang-campingnya Menjadikan kau sombong Enggak baik Merunduk Tapi merunduk sombong Kan repot Terlihatannya Tidak senang dunia Saya hanya akhirat saja Tidak senang dunia Sebenarnya dia pemalas Tidak mau ngasih nafaka istrinya Berarti hati-hati ya Jangan pakai kalimat kebenaran Tapi untuk kebatilan Tidak benar Semoga Allah Menapakkan kaki kita Di jalan kemuliaan Kalau punya tanggung jawab Semoga Allah mudahkan kita Untuk menyelesaikan Tugas-tugas kita Untuk siapapun Yang ada di bawah naungan kita Dan semoga Allah Menjadikan dunia Di tangan kita Tidak menjadikan dunia Di hati kita Wallahu'alam Bisa'ab